assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat sore selamat berjumpa kembali di dalam channel saya pastinya diet 09 Oke kali ini saya ya di depan rumah adik Farah Prayoga tanggal 9 Februari 2023 nah kali ini barusan hujan reda ya guys ya di sini nih teman-teman pada berteduh di warungnya Mbak Anggi jadi saya ini mengupdatekannya kondisi dan situasi rumah adik Farah Prayoga dan sekitarnya Nah bisa diperlihatkan ya ini masih ada air yang mengalir ya karena barusan hujan turun di sini nah beginilah ya kondisinya saya perlihatkan banyak kendaraan atau alat transportasi di sini ya guys ya karena Bapak Joko itu sedang melancarkan bisnisnya yaitu bisnis kayu dan lain-lainnya itu akan selalu bisnis Bapak Joko selalu lancar ya yuk jalan-jalan kesana ya biar tahu kondisinya rumah adik Farah Prayoga dan sekitarnya ini mobil siapa aja yang parkir di sini biar kita semua tahu nah beginilah nah ini ada motor juga itu ada bang ajis kaos ya ada bang ajis kaos ini ini bang ajis kaos mau ambil barang atau gimana ini rencananya Oh gitu ya silahkan sana ngopi di warungnya Mbak Anggi nah dan ini ada mobil truk ya biasa ngangkut kayu sengon bang ajis ya Oke ini yang biasa ngangkut kayu sengon ya guys ya ini beginilah dan ini ada mobil senia juga mirip Bapak Joko pastinya nah terus ini ada ada lagi X-trailnya nah ini ya X-trailnya Bapak Joko juga ini ya dan itu mobilnya Bang Aos nah beginilah ya situasi sore hari ini di rumah dek Farah Prayoga setelah hujan reda nah beginilah nah beginilah ini adalah truk ya yang parkir di sini ya Hai dan ini mobil-mobilnya ya ini kondisi begini Alhamdulillah sekarang hujan sudah reda mudah-mudahan segala aktivitas untuk sore hari ini bisa berjalan dengan lancar nah oke begini ya saya perhatiannya beginilah update terbaru saya ya 9 Februari 2023 nah begini ya bagus banget ya guys ya rumahnya mobilnya sudah cantik terus apa ya mobilnya sudah apa ya banyak terhadap apa ya tugasnya masing-masing mobilnya ada di sini ya nah begini ini saat sore hari ini mbak cantiknya ini mau bersih-bersih nih kayaknya nih karena sudah sore nah itu adalah Mbak Kofito ya selaku apa ya si cantik yang selalu bantu-bantu Bu Siti di rumah ya seperti mungkin apa yang ngepak-ngepak lantai bersih-bersih jendela ya karena apa ya sering di kuyur hujan jadi mohon maaf sering apa sering basah lantai depannya dan juga kadangkala banyak bersihkan air jadi membuat lantai kotor inilah Mbak Kofito yang selalu nemenin Bu Siti untuk bersih-bersih oke oke bagi penonton semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe like komen dan share dan saya ucapkan terima kasih seginilah ya biar tahu semana begini banyak sekali ya mobil yang terparkir di sini Hai da'akan selalu ya pastinya buat adik Farah Brayoga selalu sukses lancar rezekinya ya dimudahkan segala urusannya ya dan semua keluarga berbahagia amin amin Ya Rabbal Alamin Oke video dari saya ya yang saya update kan sore hari ini setelah hujan reda di rumahnya adik Farah Brayoga Oke sampai di sini dulu ya saudara semua saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati